Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Ini saya hanya sekedar mengingatkan sahabatku ya rakyat Indonesia terkait Ya sumpah seorang presiden Karena akhir-akhir ini ada sedikit keramaian Terkait ya Ada yang menduga bahwa presiden Republik Indonesia yaitu Pak Jokowi tidak netral Terkait politik atau Pilpres 2024 mendatang Ada yang demikian Nah disini saya mengingatkan ada sumpah seorang presiden Ya ada sumpah seorang presiden Yaitu di dalam bunyi pasal 9 undang-undang dasar 1945 Isi penjelasan tentang sumpah presiden Nah bunyi pasal 9 undang-undang dasar 1945 berkaitan dengan Tentang sumpah dan janji presiden serta wakil presiden Isi penjelasan mengenai pasal tersebut adalah bentuk komitmen dan keseriusan presiden dan wakilnya Ditunjukkan dalam bentuk sumpah dan janji sebelum menduduki jabatan mereka Pasal 9 ini termasuk dalam undang-undang dasar 1945 Yang membahas mengenai kekuasaan pemerintah khususnya sebagai upacara seremonial Serta janji presiden dan wakilnya untuk bersungguh-sungguh menjalankan kekuasaan pemerintahan negara Undang-undang dasar 1945 sendiri merupakan konstitusi negara Republik Indonesia Yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Ia terus digunakan dan menjadi acuan seluruh undang-undang turunan yang berlaku di Indonesia Sejak tahun 1999 ya hingga tahun 2002 Undang-undang dasar telah mengalami empat kali amandemen Amandemen ini dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permosarawatan Rakyat atau MPR Ia ditetapkan terhadap 9 pasal dari total 37 pasal Esek pusang tersebut adalah pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21 Amandemen UUD 1945 kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 Yang diterapkan terhadap 5 bab dan 25 pasal Amandemen ya Nah, berikut ini rangkaian pelaksanaan amandemen UUD 1945 Seperti dikutip dari buku Mengapa kita harus kembali ke UUD 1945? Tahun 2012 karya Taufiku Rahman Ruki dan kawan-kawan Satu, amandemen pertama Undang-UUD 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR 14-21 Oktober 1999 Amandemen kedua, Undang-UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000 Amandemen ketiga, Undang-UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 hingga 9 November 2001 Amandemen keempat, Undang-UUD 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 hingga 19 Agustus 2022 Nah, saya lanjut saja kawan Bahwa pasal 9 Undang-UUD 1945 sesudah di amandemen berbunyi Ya, ini sudah masuk ke sumpah jabatan presiden dan wakil presiden Satu, sebelum memangku jabatan Presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama Atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPR atau DPR sebagai berikut Sumpah presiden atau wakil presiden Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban presiden Republik Indonesia Atau wakil presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Memegang teguh undang-undang dasar Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya Dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa Janji presiden atau wakil presiden Saya berjanji dengan sungguh-sungguh Akan memenuhi kewajiban presiden Republik Indonesia Atau wakil presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Memegang teguh undang-undang dasar Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya Dengan seluruh-seluruhnya Serta berbakti kepada nusa dan bangsa Dua Jika Majelis Permusawaratan Rakyat Atau Dewan Perwakilan Rakyat Tidak dapat mengadakan sidang Presiden dan wakil presiden bersumpah Menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh Dihadapan pimpinan MPR Dan dengan didaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung Ya penambahan ayat dua Pada pasal 9 UUD 45 bertujuan Untuk menghindari masalah ketatanegaraan Bisa jadi MPR atau DPR berhalangan untuk menyelenggarakan sidang Dengan demikian Presiden dan wakil presiden dapat bersumpah Menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh Dihadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan MA Nah disini patut dicermati bahwa disini ada sumpah Ya dengan kuajibat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ya Itu sumpah presiden dan wakil presiden Nah jika presiden terbukti tidak netral Dalam menyambut pesta demokrasi 2024 ini Berarti presiden tidak adil Hertinya presiden melanggar sumpahnya sendiri Maka itu kami rakyat Indonesia Berhadap Ya Kepada presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Agar tidak perlu ikut cawe-cawe Agar tidak perlu ikut-ikut Ya Terlibat dalam politik ini Itu sudah ada panitianya Itu sudah ada yang ngatur Jadi Sepertilah presiden-presiden sebelumnya Ya tidak mengintervensi Ya Jadi presiden disini harus hadir Harus adil Harus netral Untuk menjalankan sumpahnya tadi Nah Kalau sumpah ini Ya Dilanggar Ya Terus Sudah bersumpah kepada Allah Terus Siapa lagi yang ditakuti Kalau kayak gini Nah Maka itu Mari sahabat murah Indonesia Jangan biarkan amanah konstitusi ini Dilanggar oleh siapapun Kita harus mengingatkan Ya Sekali lagi Kepada Bapak Presiden Joko Widodo Agar tetap netral Dan Adil Sesuai sumpahnya Dalam rangka Menyambung Posta Demokrasi 2024 Bagaimana menurut sahabat Indonesia Baikkan videonya kawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.